Ribuders, kebakaran besar yang terjadi pada Jumat 6 Desember sore di Jalan Jenderal Sudirman, Radai Kabupaten Natuda Kepulauan Riau berhasil dipadamkan tim pemadam kebakaran dan instansi terkait. Adapun kebakaran tersebut melanda sebuah rubah, dua lantai yang juga dipungsikan sebagai ruko, menghancurkan toko kain, warung bakso solo, serta rubah kos-kosan di lantai dua. Adapun insiden kebakaran tersebut dilaporkan oleh warga sekitar, yakni pukul 17.00 WIB. Untuk informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Biri Fik Rodin, silakan untuk kelaporan selekatnya. Baik, terima kasih Adila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Pemirsa, ini sebuah kebakaran telah terjadi pada Jumat sore di Jalan Sudirman, Radai Kabupaten Natuna. Kebakaran ini telah melanda sebuah rumah, dua lantai yang juga dipungsikan sebagai ruko. Yang menghanguskan salah satu toko gorden, warung bakso solo, serta rumah kos-kosan di lantai dua yang ludes di lahap api. Nah, kebakaran yang dilaporkan oleh warga sekitar ini sekira pukul 17.00 WIB dan berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran dalam waktu kurang lebih satu jam. Dua unit mobil pemadam kebakaran, 30 personil dari Damkarnatuna, serta satu unit mobil pemadam bantuan dari TNI Angkatan Laut juga dikerahkan untuk memadamkan api. Nah, sementara dari keterangan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Natuna yang juga berada di lokasi, beliau menyebut bahwa dugaan awal penyebab kebakaran tersebut adalah diduga konsleting listrik. Nah, dari keterangan yang ia peroleh juga dari warga sekitar, api pertama kali muncul di ruko yang menjual gorden sebelum hingga seterusnya merembet ke bangunan lain. Nah, dikarenakan bangunan ini mayoritas berbahan kayu, nah, membuat api cepat meluas dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Nah, juga perlu kami sampaikan di lokasi kejadian, ini menarik perhatian warga, mengkarenakan lokasi dari kejadian ini terletak di pusat kota Ranai, sehingga banyak para warga yang melambatkan laju kendaraannya adalah. Nah, demikian laporan yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya, silakan bertugas kembali. Ribu Dors, berikut kami tampilkan wawancara bersama Syawal, Kepala Disdamkarnatuna. Berikut untuk tayangannya. Nah, untuk mobilnya bang? Mobil ada tiga, kemudian dibantu dari AL juga, kemudian ada mobil thank you dibantu oleh masyarakat juga. Jadi, percobaan mobilnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih.